Pemirsa 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 Banyak melakukan salah satu sendiri Dari ginting Hingga cukup nyaman bagi Tanta untuk rehy angka Sementara ini leading atau unggul Sangat tenang Brilian, kita lihat bagaimana penampilan ginting atau pengembangan backhand ya. Ya, wow. Pulang yang tidak diduga tadi, kalau saya lihat Kanta sudah agak sedikit bergerak ke belakang. Wah, menawan sekali tadi spon dari ginting. Indahnya saat ini Kanta juga semakin memperlebar poin. Dan baru saja kita lihat Antoni Ginting dengan silangnya berhasil menanggalkan angka jadi sepuluh. 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 Ya, relatif angka yang dari oleh Kanta, ini dari kesalahan ginting. Habisnya tentu bagaimana ginting untuk bisa meraih kemenangan mengurangi kesalahan-kesalahan sendirinya. Game poin bagi Kanta, 20-11. Ya, game pertama yang akhirnya berhasil diperoleh oleh Kanta Suneyama. Dengan perbedaan jarak poin yang cukup jauh. Dan kita harapkan di game kedua, Antoni Suneyama Ginting mampu bangkit atas ketertinggalannya kali ini. Waktu 17 menit, Kanta unggul 21-11 atas Antoni Suneyama Ginting bagi Ginting. Balik? 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 Balik. 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 Kira-bapak? Balik berbatas ke Walter. Berbatas ini. Service over. Full arm. Wipe the court, please. Point, full. 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 Wow, dia jenak Afik dari Ginting. Bagus sekali ini. Pertamaian yang terlalu seperti ini yang kita harapkan dari Ginting. Betul. Resisten. Terus ditunjukkan di sepanjang pertandingan kali ini. Ya. Luck. Seven out. Kembali berhasil di Sama Karligi. Sama Karligi. Ini dia. Sama Karligi. Sama Karligi. Ya, artinya mungkin asal apa, mengurangi kesalahan lah ya. Dari Ginting. Tengah. Tengah. Luar. Zengah. Tengah. kali ini memiliki permainan terbaiknya mengagumkan dan akhirnya interval kali ini gintinglah yang berhasil unggul atas Kanta Sunyama 18-13 ayo ginting lihat penempatan setanat matang dari ginting masih berada di bawah penguasaan Kanta memang berhasil tampil dominan kali ini di game kedua oh bisa keluar dari tekanan lihat sekali lagi perbiasa perbiasa tadi dari ginting ya bola-bola sulit masih dapat kembalikan dan justru kesalahan dari Kanta ya semuanya keluar menang di game yang kedua ini oh baik sekali Antonis Nisukaginting akhirnya meraih game point kali ini di game kedua semoga bisa menutup game kedua ini dengan kemenangan oh sudah diduga bung ini antisipasi yang tepat dari Kanta Sunyama ya defense menyilang iya saling sekali saling sekali maru biasa tadi itu kan pengembalan defense dari Kanta Sunyama tidak menduga bola bisa dikembalikan tadi iya ya tanggung iya akhirnya penampilan yang lebih baik bagi ginting di game kedua kali ini setelah dia mampu memenangkannya sehingga memaksakan game ketiga bagi Kanta Sunyama dan inilah bulan terakhir yang dikembalikan melebar oleh Kanta sehingga membuat ginting saat ini bagi angka dengan Kanta Sunyama 21-18 untuk keunggulan Antonis Nisukaginting penampilan yang lebih baik bagi Antonis Nisukaginting di game kedua akhirnya mampu memaksakan pertandingan di game ketiga kali ini menghadapi Kanta Sunyama dengan tadi adalah 21-18 untuk keunggulan ginting dan akhirnya kali ini kita dihadapi dengan match atau game ketiga dimana ginting saat ini masih unggul 1-0 atas Kanta Sunyama bagaimana review Anda di game kedua tadi Bung Riki sebagia ya pastinya lebih baik ya artinya bagaimana mampuan ginting membalikan keadaan dan lebih percaya diri Kanta Sunyama kelahiran prefektur Siga salahnya yang dilakukan oleh Kanta tadi enak oh koir masih habis bilang enak ginting memang salah satu pelan andalan ya ginting memiliki smash-smash yang selain keras dan penempatan yang baik memang Kanta masih unggul ketemuannya atas ginting oh ya tanggung seperti tadi Bung ya antung kesalahan Kanta Sunyama tanggung yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Kanta kesalahan sendiri justru dia lakukan betul 3-6 huh ya klak smash 7-3 7-3 ini dia ya masih bisa tadi masuk ya soya soya 8 ya kita saat kita saat kita 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 mengagumkan terhenti cukup lama tadi poin yang didapatkan oleh Ginting berbagai kesalahan yang sendiri-sendiri justru berhasil dimanfaatkan oleh Kanta 11-9 kali ini cukup sudah bagi Ginting untuk bisa melakukan unforced error dan kembali untuk bangkit konsisten untuk menampilkan permainan terbaiknya ya Ginting memang harus menjaga momen ya bagaimana tadi buat kalah Kipin Kanta ya sempatan Ginting itu seharusnya Ginting yang harus mengembalikan keadaan ini ya dengan mengeluarkan terbuka ya bagi Ginting mengejar ketinggalan ya harus dimanfaatkan oleh Ginting memimpin memimpin ya kita berharap Ginting bisa lebih konsisten lagi di pertandingan kali ini di pertandingan pentingnya pertandingan krusialnya di game ketiga ya tapi ya tadi mampu menunjukkan permainan kebaiknya di game kedua hingga di awal-awal game ketiga sempat ya betul memimpin ya leading ini dia ya nah gitu dia ayo Ginting ya siapapun yang akan memenangkan laga ini sudah ditunggu oleh Lee Chukyu perwakilan dari Hong Kong yang tadi baru saja mengalahkan Zhou Jun Peng di pertandingan kelima 14 17 Ginting masih mencoba untuk memangkas jarak point ya oh tipis yang baik tadi dari Ginting ya kesempatan yang kembali terbuka lebar bagi Ginting semoga bisa memanfaatkan momentum ini betul hanya terjarak satu angkat samambas masuk ya setelah setelah ений yang Jauh di dalam Kanta Suneyama Pipis tadi netting Kanta Pipis dan akhirnya berhasil diselesaikan oleh Kanta Suneyama Sekaligus memperpanjang rekor kemenangannya Ketika berhadapan dengan Antoni Sinisuka Ginting Sayang sekali, satu lagi wakil tunggal putra kita kali ini harus terhenti langkahnya Tinggal menyisakan dua wakil tunggal putra Indonesia yang akan berlagak di babak 16 besar esok hari Memang Men serve yang baik tadi ya Itu akan netting dari Kanta Sehingga tanggung Memang dari Ginting Permainan yang berhasil dipaksakan dengan rubber game Kita juga memberikan aplaus kali ini Karena Ginting Memaksakan rubber selalu tadi tertinggal Lihat bangkit dan kali ini berjalan cukup ketat Akhirnya Kanta lah Yang berhasil lolos ke babak selam Terima kasih telah menonton!